Kita mulai. Kalau beberapa waktu yang lalu saya udah bahas, jadi berdasarkan Undang-Undang Arbitrase dan Penyelesaian Penggerta Alternatif, Arbitrase ini seolah-olah the last way, ke dalam cara terakhir setelah tidak tembuk cara-cara penyelesaian penggerta alternatif yang lain. Yaitu apa? Mulai dari negosiasi, rekonsiliasi, mediasi. Kalau itu semua sudah tidak berhasil, baru Arbitrase. Jadi seolah-olah Arbitrase itu adalah kongnya, the last way saya bilang. Cara yang terakhir. Kenapa? Karena Arbitrase itu sebetulnya secara global, metode beracaranya mirip dengan hukum acara di peradilan perdata. Karena di sini si Arbitrase menjalankan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang. Berarti ketentuan-ketentuan hukum acaranya di dalam Arbitrase diatur di dalam Undang-Undang. Sementara kalau yang di luar Arbitrase, para pihak yang membuat, saya bilang waktu kita membahas tentang mediasi dan proses, proses mediasi saja, mediator tidak berhak membuat rujukan, mediator membuat draft. draft itu rancangan. Ini loh hukum acaranya, tahap pertama pemeriksaan, pemeriksa ini. Nah draft yang disusun oleh mediator itu disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Jadi disputan lah. Disputan atau para pihak yang bersengketa itu yang menyetujui atau tidak menyetujui. Kalau ada yang tidak setuju, mediator nanya, oke Anda maunya gimana? Gitu. Nanti yang gak setuju itu menyampaikan, oh musuh-musuhnya begini, mana pihak yang lain setuju gak? Kalau setuju yaudah itu dijadikan setujukan. Gitu loh. Nah kalau Arbitrase nggak begitu. hukum acaranya sudah diatur di dalam undang-undang ini. Jadi fungsi Arbitr betul-betul sebagai wasit yang mirip dengan hakim. ya. Jadi mirip dengan hakim dalam pengertian, ya memeriksa perkara berdasarkan keahlian. Ya. Maka putusannya pun juga bersifat ya mengikat. mengikat. Ya. Jadi bisa dibilang putusan Arbitr itu seolah-olah menjadi kuasi peradilan. Jadi seperti peradilan. Peradilan yang semu gitu. Hampir sama dengan peradilan. Karena memilih kekuatan hukum. Gitu. Nah. Itu sebagai pengantar di awal karena yang proses yang sebelumnya sudah kita bahas ya sebelumnya. Dan sekarang kita masuk Arbitrase. Nah ini. Ini sudah nggak saya ulang lagi ya. Terminologi. Ya. Undang-undang pakai secara alternatif penyelesaian cengketa. Padahal secara hukum di dalam bahasa Indonesia mestinya penyelesaian cengketa alternatif. Yang alternatif itu penyelesaian cengketanya. Ya. Kalau alternatif sebagai di depan kan jadi subjek. Jadi seolah-olah alternatif penyelesaian cengketa. Padahal. Mestinya dibalik penyelesaian cengketa alternatif. Yang alternatif apa? Penyelesaian cengketanya. Konsepnya Arbitrase apa? Cara penyelesaian cengketa berdata di luar peradilan. Di luar peradilan umum. Yang didasarkan pada perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Jadi dengan demikian Arbitrase itu dasarnya adalah perjanjian. Jadi di sini ada dua jenis perjanjian Arbitrase. Perjanjian Arbitrase ada dua yaitu ada perjanjian yang dibuat sebelum terjadinya cengketa. Itu yang disebut dengan Paktum de Kompromitendo. Di mana ini diatur Paktum de Kompromitendo? Di dalam kontrak Hindu. Jadi misalnya perusahaan saya, saya direksi, bikin perjanjian dengan perusahaan B. Nah di dalam perjanjian itu adalah misalnya perjanjian tentang kerjasama pengadaan barang. Saya mengirimkan barang 50%, IP mengirimkan barang 50%. Nanti kita kabur untuk mensuplai ke perusahaan C. Misalnya begitu. Nah di dalam klausula perjanjian antara perusahaan saya dengan perusahaan C, ada klausul, klausula tentang penyelesaian sengketa itu biasanya di bagian akhir suatu kontrak. Biasanya rumusannya jika terjadi sengketa antara pihak pertama dan pihak kedua, maka dengan ini pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk menyelesaikan sengketanya di forum arbitrase. Nah lebih bagus lagi kalau disebut forum arbitrase-nya apa? Nah kita bicara berarti institution of arbitration. Jadi lembaga arbitrase-nya. Tapi kalau enggak, enggak apa-apa. Cuma disebut para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketanya melalui forum arbitrase. Arbitrase-nya mana? Nanti kalau terjadi sengketa baru ditentukan. Boleh. Itu sudah merupakan kaedah penunjuk bahwa oh di dalam perjanjian awal, perjanjian hidup, sudah disebutkan kalau ada sengketa akan melalui arbitrase, tidak ada yang lain. Gitu loh. Tapi biasanya, nah ini yang contoh yang kurang baik. Biasanya begini, jika terjadi sengketa para pihak akan menyelesaikan secara musyawarah. Kalau tidak tercapai baru ke pengadilan. Padahal musyawarah itu bahasa hukumnya adalah negotiation. Negosiasi itu salah satu metode penyelesaian sengketa alternatif. Nah, jadi kalau yang negosiasi enggak bisa, baru ke pengadilan. Atau jujur sebaliknya, jika terjadi sengketa para pihak akan menyelesaikan melalui arbitrase, kalau tidak tercapai ke pengadilan. Jadi, arbitrase seolah-olah dihadapkan dengan pengadilan. Nah, ini yang enggak fair. Jadi, mustinya kalau sudah dipilih arbitrase, ya arbitrase saja. Jangan, kalau tidak tercapai, ya tercapai tidak tercapai, diusahakan harus tercapai melalui arbitrase. Itu satu. Yang kedua, ada namanya akte kompromi. Akte kompromi sesuai dengan namanya. Akte itu muncul atau perjanjian itu muncul karena merupakan kesepakatan setelah terjadinya dispute. Jadi, maksudnya apa? Suatu perjanjian Hindu tidak mencantumkan klausel tentang penyelesaian sengketa. Ini biasa. Orang Indonesia, ya ini karena sistem hukum kontrak kita bersifat freedom of contract, saking bebasnya, maka tidak ada format khusus. Jadi, suka-suka orang membuat perjanjian kayak apa seterserah maunya para pihak saja. Maka kadang-kadang bikin kontrak tapi membuat klausulah yang tidak lengkap. Prestasinya ada, tapi kalau terjadi pelanggaran prestasi tidak jelas bagaimana penyelesaiannya. Nah, itu dia. Baru disadari nggak ada di dalam kontrak awal, di dalam kontrak Hindu tentang klausulah penyelesaian sengketa. Maka jalan tengahnya adalah para pihak lalu membuat kesepakatan kemudian. Maka disebut akte kompromi, akte yang membuat kompromi tentang forum yang dibilih. Dalam teori hukum memang ada choice of law dan ada choice of forum. Choice of law itu adalah pilihan hukum dalam satu kontrak harus jelas pilihan hukumnya apa. Mau hukum Indonesia atau hukum asing. Yang kedua choice of forum, harus jelas forumnya. Kalau mau pengadilan, pengadilan mana? Pengadilan Indonesia atau pengadilan asing? Termasuk apakah mau arbitrase, forum arbitrase internasional yang di mana? Di New York, di Tokyo, di Paris. Nah, itu namanya choice of forum. Maka disitu akte kompromi adalah akte tentang penyelesaian sengketa yang menyatakan bahwa para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa secara arbitrase. Nah, arbitration forum disini ada dua. Melalui institution arbitration, melalui lembaga arbitrase. Di Indonesia kan yang udah kondang, yang udah terkenal kan BANI. Badan arbitrase nasional Indonesia. Nah, sekarang bahkan berkembang di bidang-bidang ilmu capeng hukum dagang tertentu punya tembaga arbitrase sendiri. Pasar modal punya tembaga arbitrase. Di bidang haki juga ada. Dulu saya diajak jadi arbiter untuk sengketa indikasi geografi. Enggak tahu sekarang masih enggak nama saya di Port of Arbitration di Hagi. BAM Hagi namanya, Badan Arbitrase dan Mediasi Hagi. Nah, jadi kalau yang dipilih adalah lembaga arbitrasenya, misalnya saya bilang tadi BANI, maka ketentuan-ketentuan hukum acara yang berlaku di BANI lah yang dipakai. Arbiternya juga arbiter dari BANI. Maka para pihak akan menunjuk seorang arbiter masing-masing, kemudian arbiternya tiganya dari BANI. Atau tiga-tiganya dari BANI. Itu jelas. Kalau tidak melalui lembaga arbitrase, boleh arbitrase swasta. Jadi misalnya, pihak pertama ini sengketa tentang kontrak, ahli kontrak, hukum kontrak siapa? Wah ada tuh profesor dari UKM. Misalnya, siapa namanya? Itu penggugat pemohon pakai arbiter dari UKM. Terus termohonnya pakai arbiter dari, misalnya aja ahli dari UI. Jadi masing-masing pemohon-termohon sudah punya arbiter kan? Kemudian arbiter pemohon dan termohon menunjuk arbiter ketiga. terserah. Bisa aja dia ngambil arbitrase dari ahli hukum kontrak misalnya aja dari Amerika. Karena itu semua biaya itu ditanggung mereka berdua. Nanti kalau yang menang siapa, yang kalah, yang bayar, gitu. Jadi kalau itu namanya arbitrase individual atau swasta. Jadi ini acara penyataan suatu sengketa berada di luar peradilan umum yang didasarkan beberapa perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para biaya yang bersengketa. Dinyatakan harus tertulis. Karena ini nanti ada bukti supaya istilah lambungnya nggak cucuk-cabut. di awalnya pilih arbitrase, di belakang hari begitu putus saja bahkan merugikan, dia bakal kalah. Dia nggak mengakui putusan arbiter. Nah ini dia. Kalau ada tertulis nggak ada dalih dia mengalasan apa. Ini kontraknya udah bunyi. Apapun keputusan arbiter lu harus ikut. Nah itu gunanya sebagai bukti tertulis. Ini diambil dari referensi asing. Arbitration is a method of dispute resolution. Adalah suatu cara resolusi penyelesaian sengketa. Involving one or more natural serve parties. Yang melibatkan satu atau lebih pihak ketiga yang netral. who are usually agreed to buy the disputing parties. Yang biasanya sepakat untuk menyelesaikan sengketa pihak-pihak. And whose decision is binding. Yang keputusannya binding, mengikat. Jelas ya? Nah. Kalau pengertian alternatifnya sengketa apa? Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat. Melalui prosedur yang disepakati para pihak. Ya ini, penyelesaian dua pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsultasi, dan penilaian ahli. Jadi seolah-olah arbitration nggak masuk di sini. Kan lucu. Karena judul undang-undangnya Arbitration dan alternatif penyelesaian sengketa. Jadi alternatif penyelesaian sengketanya ini Arbitration sendiri. Kita seolah-olah jadi bikin confused. Padahal secara teori, Arbitration itu masuk sebagai alternatif juga. Karena dia konsepnya alternatif itu adalah lembaga penyelesaian yang di luar pengadilan. Jadi kalau pengadilan itu bahasa Inggrisnya litigation, di luar pengadilan artinya non-litigation atau out of the court settlement. Apa manfaatnya arbitration? Arbitration pemeriksaannya bersifat rahasia. Beda sama pengadilan kan. Pengadilan kan hakim sebelum sidang dibuka selalu menyatakan sidang terbuka dan dibuka untuk umum. dok-dok-dok. Jadi siapapun boleh ikut nongkrong mendengar pemeriksaan. Orang yang enggak ada relevansinya ikut, tahu sudah disini. Antara bisnis itu. Yang kedua, prosesnya relatif cepat. Karena prosesnya juga lebih sederhana. Nah, yang ketiga manfaatnya, yang arbiternya adalah expertise. Ahli, jujur dan adil. Jadi karena dia ahli, dia jujur, maka diharapkan dia bisa lebih adil. Kalau hakim kan sudah kita bahas waktu kuliah awal dulu. Hakim pengadilan itu enggak jelas bidang keahliannya. Perkara perdata, siangnya perkara pidana, perkara perdata saja dari mulai masalah perkawinan sampai ke masalah hutang-hutang. Nah, kalau arbiter enggak, kita bisa memilih sesuai dengan bidang keahlian khusus, sesuai dengan sekitar yang kita hadapi. Terus manfaatnya jelas pilihan hukumnya. Jadi hukumnya enggak enggak aneh-aneh, karena orang ahli semua yang meriksa. Kutusannya mengikat, artinya bisa dieksekusi sama dengan keputusan pengadilan. Tapi biayanya relatif mahal, kenapa? Yang meriksa ahli ya. Ahli enggak mau dibayar murahan. Maka ahli itu berkorelasi dengan pi yang mahal. Yang kedua, kelemahnya apa? Ketergantungan. Ya kan, ketergantungan pada ahli ini. Dia yang tahu selupulunya sengketa itu. Terus yang ketiga, dalam pelaksanaan eksekusi. Nah ini sayangnya undang-undang arbitrasi kita masih putusan arbitrasi biat eksekusinya dibawa kepada pengadilan. Kalau sudah diputus oleh pengadilan, maka putusan arbitrasi itu artinya kekuatan eksekutorial sama dengan putusan hakim. Tapi artinya mengikat tapi tidak seketika harus melalui approval dari pengadilan. itu saja kelemahannya tiga itu. Terus sekarang kita lihat pihak-pihaknya. Pihak-pihaknya satu pemohon, yaitu yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa. Pihak keduanya termohon. Jadi bukan penggugat-tergugat tapi pemohon-termohon. Terus yang meriksa, arbiter. Arbiter biasanya ganjil. tiga orang minimal. Makanya saya bilang tadi. Pihak pertama pemohon memakai arbiter. Pihak termohon pakai arbiter. Arbiter dari masing-masing pemohon dan termohon menunjuk arbiter ketiga. Ketiga itulah yang akan meriksa perkara itu. Ini membaga arbitrasi yang saya bilang tadi. Badan yang dipilih oleh pariria. Maka di sini ketentuan-ketentuan di badan atau lembaga arbitrasi itulah yang dijadikan merujukan. Oke. Sekarang kita lari berikutnya. Nah, ini. Undang-undang 39 bulan mengatur penyelesaian keta atau peta pendapat. Dinyatakan bahwa semua sanggerta atau peta pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hukuman hukum atau melalui arbitrasi. Ini penjelasan yang saya sudah jelaskan tadi. Ini perjanjian tadi yang saya bilang. Faktum de kompromis tindo dan hak de kompromis. Oke. Kompetensi arbitrasi. Arbitrasi adalah sengketa yang diberi. Sengketa apa saja yang dapat diserahkan oleh arbitrase? Yaitu di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Ini rumusannya menurut saya bagus. Di bidang perdagangan atau bidang yang menurut hukum dan peraturan perundangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Artinya bukan bidang hukum publik. Karena hukum publik biasanya bersifat memaksa. Contohnya apa? Hukum pidana. Hukum pidana nggak bisa dibawa ke arbitrase, enak aja. Hukum publik harus dibawa ke forum pengadilan. Benar. Halo? Ya, Assalamualaikum salam. Sorry lagi ngasih kuliah, nanti telepon lagi aja. Nah. Jadi dengan demikian, ya. Maka kalau di perkara pidana kan, kalaupun terjadi perdamaian para pihak, maka tuntutan pidana tetap berjabat. Nah, kan gitu kan. Silahkan para pihak berdamai. Tabrakan. Udah damai kok, Pak. Silahkan Anda berdamai. Tapi polisi tetap meriksa. Ya kan? Perkelahian. Udah damai kok, Pak. Ya, silahkan. Tapi perkaranya tetap diperiksa. Artinya perkara pidana, karena menurut penaturan undang-undangan, tidak dikuasai sepenuhnya oleh para pihak. Siapa yang menguasai? Aparat penegah hukum. Kalau perdata kan bersifat unfullen, reh. Ya, bersifat fakultatif. Tidak memaksa. Jadi para pihaklah yang menentukan hukumnya, gitu loh. Ya. Jadi dengan demikian, secara mudah bisa dikatakan. Jadi sengketa yang tidak bisa dilakukan perdamaian, ya bukan sengketa bisa disediakan arti perasa. Karena tidak dikuasai sepenuhnya oleh para pihak. Itu ya, jadi jelas. Perdagangan dan sengketa yang tidak bisa dikuasai para pihak. Apa aja? Ya macem-macem. Pokoknya yang di tangan aparat penegah hukum. Nah, itu enggak bisa. Sekarang proses penyelesaian sengketanya. Tahap penyelesaian lain yang saya bilang tadi. Tahap pertama adalah penyelesaian alternatif penyelesaian sengketa. Yaitu para pihak dulu negosiasi. Terus mediasi. Terus mau rekonsiliasi. Pokoknya terserah, silahkan. Kalau ini yang selesai di tahap ini, ya enak selesai sudah. Tapi kalau enggak selesai di tahap ini, baru loncat ke tahap penyelesaian arbitraser. Saya bilang tadi, the last ways. Cara yang terakhir itu karena ini. Tahapannya bagaimana? Ini dia. Eh, ini. Pertujaan milih arbitrase. Jadi para pihak tentukan dulu siapa arbitrernya. Ya kan? Terus habis sudah dipilih arbitrernya, dan lapor lembaga arbitrasenya beserta arbitrernya. Ya, ini A dan B. Kemudian dilakukan pemeriksaan secara arbitrase. Yaitu dengan mengajukan permohonan atau kegiatan. Terus dipercaya pengadilan. Pihak termohon diberi kesempatan untuk memberi jawaban. Terus pemeriksaan persidangan, saksian, dan pendaftaran putusan. Pertujaan pendaftaran untuk eksekusi. Pertujaan pemeriksaan persidangan. Ya kan? Nah, terus. Ini kita sekarang kembali dari awal. Kalau dari awal begini. Jadi para pihak yang menimpul jengketa, kita mencaring bersurat-suratan. Makanya kesimpulannya bahwa mereka sepakat untuk penyelesaian jengketa melalui arbitrase. Maka, pemohon memberitahukan pada termohon bahwa syarat arbitrase berlaku. Nah, surat pemberitahuan itu memuat ini nama dan halamat para pihak. Nah, penunjukan klausula. Ini kalau ada perjanjian arbitrase faktum de kompromis itu tadi. Terus perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa itu apa? Dasar yang tuntutan dan jumlah yang dituntut. Cara penyelesaian yang digendangi. Perjanjian tentang jumlah arbitrase, atau jika tidak ada perjanjian semacam itu, pemohon dapat mengajukan itu tentang jumlah arbitrase yang dikehendaki. Pokoknya ganjil, mau tiga boleh, lima boleh, makin banyak arbitrase, makin besar biayanya. Kan gitu aja. Tapi kalau cuma satu, boleh-boleh aja para pihak menunjuk satu arbitrase yang disepakati oleh para pihak. Intinya itu. Kenapa ganjil? Karena pemohon ngajuin satu arbitrase, termohon juga satu. Dari dua itu menunjuk pihak arbitrase ketiga. Itu. Tapi kalau para pihak sudah sepakat, oh saya kenal figurnya. Pak itu. Saya juga kenal. Sama-sama kenal dan mereka dua percaya dengan kejujuran dan keahliannya. Yaudah. Satu orang aja boleh. Yang penting enggak yang menjil. Ya. Setelah yang terjadi, dipilih arbitrase. Ini ya sudah. Yang saya bilang akte kompromi tadi. Masalah yang di sekitar tengah. Ini bersurat notification-nya. Ini syaratnya kalau tidak memuat hal-hal di atas, maka perjanjian tersebut batal dari hukum. Nah, jadi pemohon harus memberitahukan ini masalah yang dikatakan apa, nama lengkap dan tempat tinggal. Nama-nama, arbitrator atau majlisat berasanya. Tempat arbitrator atau majlisat tempat arbitrator yang akan ambil keputusan. Nama lengkap sekretaris, jangka waktu. Ya. Ini. Oke ya. Sudah-sudahnya sudah. Sekarang masuk ikutnya. Nah, satu perjanjian arbitrator tidak menjadi batal hanya karena didang arbitrator belum ditakukan, salah satu pihak meninggal, perjanjian arbitrator tetap berjalan. Salah satu pihak yang berjengketa bangkrut, arbitrator tetap berjalan. Inovasi. Inovasi itu apa? pembaruan utang. Ya. Jadi, karena ini perkara ini senggiatannya karena masalah utang dihutang. Ternyata debitor sudah melakukan pembaruan utang. yang bilang, ini udah gue perbarui kok, jadi nggak usah terusin ya arbitrasenya. Tidak. Inovasi tidak membatalkan perjanjian arbitrase. Jadi kalau pemohonnya nggak setuju, ya terus jalan. Karena pemohonnya itu kan kasih kreditor kan. Permohon pasti debitornya. Tapi kalau sepakat ya boleh aja. Insolvensi. Insolvensi artinya salah satu pihak dianggap tidak solvable. Tidak mampu menyelesaikan utangnya. Jadi dianggap berjumlah aja mau diselesaikan melalui arbitrasi atau apapun, dia itu udah nggak mampu. Tidak berarti begitu. Kalau nggak mampu, emangnya utangnya digantung terus. Harus ada penyelesaian. Arbitrasi itu. Tapi, ngapain arbitrasi kalau menurut saya pemohonnya insolvensi, nggak mampu lagi. Coba kemana? Pilot aja langsung dibiletin. Iya kan? Di pilotnya kan jelas. Seluruh hutang debitor menjadi jaminan untuk penyelesaian hutang-hutang, seluruh hutang-hutangnya. Meninggalkan pewarisan. Jadi pewarisan lah tidak membatalkan perjanjian arbitrasi. Berlakunya syarat-syarat berikutnya perikatan pokok. Perikatan pokoknya syarat-syarat berikutnya perikatan pokok berlaku. Jadi artinya perikatan pokok udah habis. Hapus. Maka perjanjian arbitrasinya juga batal dong. Enggak. Karena mungkin pengohon menganggap masih ada tagian yang belum dibayar. Boleh. Atau bila mana pelaksana perjanjian tersebut dialih tugaskan pada pihak ketiga dengan tujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrasi. Jadi perjanjian yang melatar belakangi terbunyat sengketa telah dialih tugaskan pada pihak ketiga atas pertujuan dari pihak yang melakukan perjanjian arbitrasi. Ini membatal enggak perjanjian arbitrasi? Tidak. Kan perlaksana perjanjian yang dialih tugaskan. Cengketanya kan tetap ada. Tidak ada. Karena arbitrasi itu cara penyerahan cengketa, bukan masalah perjanjian-perjanjian lagi. Terakhirnya atau batalnya perjanjian pokok. Ini juga begitu. Padahal batalnya perjanjian pokok itu menurut teori harus melalui keputusan pengadilan. Buka pasal 1266 BW. Jadi jangan menata perjanjian para, kesepakatan para pihak. Dimulainya perjanjian. Batalnya perjanjian juga harus berdasarkan kesepakatan para pihak. Jadi kalau salah satu pihak membatalkan perjanjian, ya yang lain bisa buka. Enak aja batalin perjanjiannya. Saya nggak mau lah. Yaudah kita cengketa aja. Pengadilan. Itu pasal 1266 BW. Adanya perjanjian arbitrase secara tertulis menerjakan H untuk menerjakan cengketa di TNI. Nah iya. Artinya kalau sudah memilih arbitrase, tertutuplah kemungkinan untuk dicabut lalu pindah ke PN. Maka untuk itu undang-undang menyatakan pengadilan negeri wajib menolak. Maka kalau terpohon tidak mau melalui arbitrase, maka dia lalu gugat di pengadilan. Maka pemohon yang sebagai tergugat di pengadilan bisa mengajukan eksepsi bahwa perkara ini sedang diperiksa melalui arbitrase. Maka berdasarkan undang-undang, arbitrase, hakim bisa menolak perkara yang sudah dinyatakan akan diselesaikan melalui arbitrase. Sekarang kita bicara lalu arbiternya. Siapa arbiter yang bisa dipilih? Ini yang pertama cakap dulu. Cakap melakukan tindakan hukum. Pengertian cakap itu bukan cakep. Cakap itu artinya bevuk and beguam. Berhak dan berwenang secara hukum untuk bisa bertindak di depan hukum. Umurnya paling rendah 35 tahun. Ada orang yang pintar sekarang umur 20 tahun, belum mudah doktor banyak. Maka itu belum tentu bisa jadi arbiter. Kenapa? Umur dianggap sebagai patokan. Patokan apa? Wisdom. Orang yang masih terlalu mudah dianggap belum bisa bijak tanah. Karena masih sering dilandasi oleh emosional. Itu intinya. Tapi kalau sudah 35, diharapkan secara emosional sudah lebih stabil. Terus tidak punya hubungan keluarga sedara atau semenda. Sedara kan jelas. Sedara itu bisa artinya hubungan yang vertikal. Semenda itu apa hubungan yang gimana semenda? Saya ke samping saudara dari istri saya. Ya kan? Itu tidak boleh juga. Sampai dengan derajat kedua. Jadi derajat kedua sampai anaknya. Tidak punya kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase. Jadi enggak boleh arbitrase yang terafiliasi dengan putusan itu. Nanti dia diuntungkan. Enggak boleh. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun. 15 tahun menurut saya enggak lama. Sebagai patokan saja, ukuran standar, saya dan teman-teman saya rata-rata menempuh studi S3 itu 5 tahun. Jadi taruhlah 5 tahun ambil studi dokter, 10 tahun berpraktek setelah dokter. Ya kan? Jadi pas 15 tahun. Hakim, jaksa, panitera, dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau dianggap sebagai aktif. Jelas di sini. Jelas dan cekas. Tapi mediator di pengadilan boleh. Ini aneh. Ya kan? Hakim pengadilan jadi mediator. Sebelum sidang, proses mediasi. Mediatornya siapa? Hakimnya sendiri. Dihakim. Jadi hakim merangkap jadi mediator. Oh. Itulah Pak Germanan. Jika tidak terjabat kesepakatan pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan tentang pengadilan arbiter, maka bisa minta pertolongan ketua PN untuk menunjuk arbiter atau majelis arbitrase. Jelas ya? Jadi kalau, wah, semua tidak punya orang dah. Siapa? Saya tidak kenal, tidak ada yang kenal. Kemohon juga begitu. Yaudah, yuk kita mengatap ke pengadilan, mengatap kedua pengadilan. Nanti kedua pengadilan akan mencarikan siapa arbiternya. Atau majelis arbitrase, yaitu lembaga arbitrasenya. HICAR terhadap arbiter. Nah, ini apabila disinyalir kalau ada hubungan darah atau konflik of interest. Dunggu, ini sampai jam berapa kita ya? Ini udah? Udah hampir setengah enam. Kita akhir dulu ya. Saya kasihan nama Pak Rohim, dia udah nongkrong di kantor melampaui jam kerja, jam lima lebih. Kalau kita terus-terusin sampai jam enam, Rohim mau pulang jam berapa? Kita akhiri dulu, nanti kita lanjutkan. Jadi baru sampai di syarat arbiter. Atau ada pertanyaan? Udah ditunda aja minggu depan pertanyaannya ya. Nanti tempat waktu lagi ini udah 17.25 di laptop saya. Gitu ya. Yaudah, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.